Kembali di Anjusrum, pemirsa serangan cyber kembali menghantam Indonesia dengan menargetkan pusat data nasional. Serangan itu tidak hanya mengancam keamanan, tapi juga menyebabkan gangguan di berbagai layanan umum yang bergantung pada pusat data nasional. Ada pun kronologi serangan cyber yang menargetkan pusat data nasional terjadi pada 23 Juni 2024. Akibat serangan ini, pusat data nasional atau PDN mengalami serangan cyber jenis ransomware bernama Brain Cheaper. Serangan ini pun berhasil menginfeksi dan mengenkripsi data penting yang tersimpan di pusat data nasional. Dalam serangan ini, pelaku menuntut tebusan sebesar 8 juta USD atau sekitar 131 miliar rupiah untuk membuka kembali data yang telah dienkripsi. Menurut Kepala Badan Cyber dan Sandiri Negara atau BSSN Hinsa Siburian, serangan ini merupakan pengembangan baru dari ransomware Lockbit 3.0 dan lebih dari 50 juta data warga beresiko terekspos dalam serangan ini. Ini berarti hampir setengah dari populasi pengguna internet di Indonesia terpengaruh langsung dengan insiden ini. Serangan ini berdampak luas pada layanan umum yang menggunakan data dari PDN, yakni layanan IKTP, yang mana proses pembuatan dan penggantian IKTP terhenti total dan menyebabkan kesulitan mengurus administrasi kependudukan. Kemudian layanan BPJS Kesehatan juga mengalami gangguan signifikan, berupa penundaan dalam pengurusan klaim dan layanan kesehatan masyarakat. Sistem perpajakan juga terganggu hingga proses pelaporan dan pembayaran pajak harus tertunda. Layanan keimigrasian juga terhenti dan menyebabkan penundaan dalam penerbitan dokumen penting warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berada di Indonesia. Selain itu, layanan pendidikan menjadi terhambat terkait dengan proses pendaftaran dan administrasi lainnya. Layanan perbankan dan keuangan juga mengalami gangguan dalam proses verifikasi data nasabah serta layanan perbankan lainnya. Pemerintah telah mengambil langkah cepat untuk menangani situasi ini. Antara lain, dengan perbaikan sistem keamanan, tim teknis diterjunkan untuk memulihkan dan memperkuat sistem keamanan PDN. Kemudian investigasi mendalam, guna mengidentifikasi pelaku dan modus operan di serangan. Dan peningkatan keamanan cyber untuk memperkuat infrastruktur keamanan cyber nasional. Pemirsa badan cyber dan sandi negara turun tangan menangani serangan terhadap server pusat data nasional. Pelaku serangan juga dideteksi meminta uang tebusan sebesar 8 juta USD atau setara 131 miliar rupiah. Badan cyber dan sandi negara atau BSSN turun tangan menangani serangan terhadap server pusat data nasional sementara yang berada di Surabaya, Jawa Timur. Serangan cyber ini mengakibatkan terhambatnya layanan publik dalam beberapa hari terakhir, khususnya layanan keimigrasian. BSSN bersama Kementerian Kominfo dan pihak terkait mendeteksi adanya serangan ransomware jenis brain chipper ke server PDN. Dan bahwa insiden pusat data sementara ini adalah serangan cyber dalam bentuk ransomware dengan nama brain chipper ransomware. Ransomware ini adalah pengembangan terbaru dari ransomware Lockbit 3.0. Selain itu, penyerang server PDN juga diketahui meminta tebusan senilai 8 juta USD atau setara dengan 131 miliar rupiah atas aksinya itu. Jadi rekan-rekan, jadi memang di bagweb itu kita ada jalan ke sana itu ya, kita ikuti dan mereka minta tebusan ada 8 juta USD. BSSN dan Kominfo masih terus melakukan penyelidikan terkait insiden ini, sementara sejumlah layanan keimigrasian yang sempat terganggu dikabarkan sudah mulai beroperasi sejak pagi tadi. Dari Jakarta, Rian Rahman Andri Sentiawan, INews, melaporkan. Sebelumnya sistem aplikasi perintasan di sejumlah bandara dan pelabuhan di Indonesia terganggu. Pengecekan visa dan paspor dilakukan secara manual membuat penumpang harus mengantri lebih lama. Penumpang rute luar negeri mengantri di pelayanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Tangrang, Banten, Kamis, Pekan lalu. Pelayanan imigrasi ini dilakukan secara manual. Mereka tidak bisa menggunakan sistem auto-gate akibat server-down, imbas gangguan pada sistem pusat data nasional Kominfo. Ada 45 konter manual yang disiapkan di Terminal 2 dan Terminal 3. Ada pun gangguan pada server PDN terjadi sejak Kamis pagi. Sementara itu pihak bandara menyatakan, meski terjadi gangguan, proses pemeriksaan dilayanan keimigrasian tetap berjalan lancar. Agar terhindar dari ketertinggalan pesawat, para penumpang dihimbau datang 3 atau 4 jam lebih awal. Masalah sistem untuk scan paspor ya, jadinya nunggunya lama banget. Terus untuk turis juga mereka pada komplain ini, kenapa sih lama banget di Indonesia seperti ini ya. Setelah server pusat data nasional mengalami gangguan layanan imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta akhirnya bisa melayani kedatangan jemaah haji mulai kemarin. Lima kloter jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Kedatangan jemaah bersamaan dengan aktifnya server pemeriksaan dokumen imigrasi yang sebelumnya sempat terganggu selama tiga hari. Server PDN milik Kominfo sudah berfungsi pada minggu dini hari, sehingga penumpang yang tiba sudah dapat menggunakan sistem AutoGate. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, INews melaporkan.